Intro Anwar Sanghos Dasyat itu sukses memahatkan namanya sebagai bintang dan idola baru Dan bersama persona kebintangannya, inilah pertama kalinya Anwar merasakan kebahagiaan saat bisa merayakan ulang tahun ke-23 di Panggung Dasyat kemarin Namun sebelum kemeriahan ulta di Panggung Dasyat digelar, sebuah kejutan pembuka telah diberikan sahabat yakni Mumu dan Feli Ya, kedua sahabat Anwar itu mendekorasi kamar sekaligus menunggu Anwar di dalam kamar kosnya untuk memberikan surprise Lalu di pagi harinya sebelum puncak acara di Panggung Dasyat, Deddy Sunandar bersama beberapa personil girl band JKT48 kembali mendatangi kamar kos Anwar Guna memberikan kejutan, maka seperti inilah kebahagiaan Anwar yang pertama kalinya tahan tim dapatkan banjir kejutan sejak di kamar kos hingga berpuncak di Panggung Dasyat PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 yuk ayo Tidak, Tidak Nge-dekor sendiri ya Kira ini jualan nge-dekor sendiri Ini pake akban Ya ampun Lo mau makan Gue mau jadi nge-dekor Sembilan Sikap ulang tahun? Apaan mau mandi kembang? Ada keranda nya gak sekalian? Yes Minta doanya mudah-mudahan Anwar sehat selalu Amin Cepat! SES dan cepat menikah. Lele nggak dulu yang dipakar. Oke, telur. Cepat. Tambah pak ini bentar lagi. Eh, korek-korek. Kentang 2, kentangnya 2. Korek-korek, terpe. Lele, lele, lele. Nah, ini! Oke. Suapin. Makan tumpengnya. Makan kuapan pertama Eh jangan itu dulu Supaya hidupnya sehat Sehat, makan dulu ini Jadi siap menghadapi kerasnya kehidupan Ayo Anwar Eh Anwar, biar lu bisa menghadapi pedasnya hidup Oke? Kelan Kelan Oke Nih Lele Lele banyak gizi Banyak gizi Oh gue pegangin lagi ya Gue pegangin lagi nih Eh gue pegangin lagi Gue pegangin cepetan nih Gue pegangin lagi nih cepetan nih Gue pegangin lu Gue pegangin lu Oke lu lama lu Sekarang adalah Cepetan gue pegangin lagi nih Kalo dia temen-temen dasyat itu dari semalam Dari semalam itu banyak banget Dari Love Anwar Fans-fans aku Terusnya dari Temen-temen dasyat dari Mumu Dari Veli Mereka kan deket banget sama aku kan Dia surprise juga gak sih jam 12 Terus banyak juga dari Temen-temen kosan Ya luar biasa sih Alhamdulillah Sekarang banyak banget yang Yang dukung Banyak banget yang support Banyak banget juga yang kasih kasih kejutan-kejutan buat aku Kalo kado spesial itu Aku gak menilai kado itu dari sebuah barang Atau dari sebuah benda gitu ya Diucapin pun sama temen-temen Dari doa yang terbaik itu udah spesial banget Ucapan buat aku Dan walaupun banyak temen-temen aku yang kayak Love Anwar Mereka ngasih Hadiah-hadiah berupa barang Dan itu pun aku terima udah senang banget Surprisenya tadi pagi Saya dateng ke kosen Anwar Saya gerebok kosen Anwar Karena di dalemnya banyak kue-kue Udah saya makan aja kebetulan Ulang tahun ke-23 menjadi ulang tahun paling spesial dari momen-momen ulang tahun yang pernah dilewati Selain kejutan dari para sahabat dan fans di panggung dasyat Inilah pertama kalinya sang ibunda memberikan kejutan ulang tahun di panggung dasyat Momen kehadiran sang bunda inilah yang membuat Anwar terharu Bahkan sampai meneteskan air mata Sebab Anwar tak menyangka akan diberi kejutan ulang tahun oleh sang ibunda di panggung dasyat Pertanyaan buat mama di rumah Sehat selalu Amin Yang pasti Anwar kerja disini Buat Ngebahagiain mama sama bapak di rumah Terus maaf kalo misalkan mama kayak Kayak ngechat BBM suruh pulang Terus ngelepon suruh pulang Bukan yang gak mau pulang Soalnya kan paginya kan syuting Terusnya malamnya harus kerja lagi Tapi Anwar bakalan sempetin buat pulang Di selesai waktu Anwar lagi break Apalagi pas terakhir tuh ngechat kemarin katanya Bapak lagi gak ada Mama sendirian Anwar Hehehe 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 Mama sama kakak datang Seneng Katanya Anwar pertama kali dirayain di dasyat Seneng banget kak Seneng banget mah Muka Allah selalu berusaha Penjang umur Suha selalu Amin Amin Tentu beragama berguna bagi Nusa bangsa dan agama Amin Ya Allah Terutama yaitu rajin sholat Amin Tidak sombong Amin Baik Tentu beres sahh Amin Hisss.. lu lama kutuk ya Iya ma Oh ma katil lu Eh ga ketik Makar lagi baju mama ma Nusa Sayang Tidak keras ya Mbak Armin Hehehe Hehehe Hissh Lirai Tidak Tidak Lirai Happy birthday, happy birthday Anwar Ayo, 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 ayo. Happy birthday Anwar Tunggu kan gimana Tunggu, Kak? Tunggu, Kak. Tunggu, Kak. Tunggu. Oke, eh, eh, Mak. Jangan lupa. Happy birthday Anwar. Nah, bukan oke itu aplastik. Nanti saya bakal ngobrol-ngobrol lagi Kuapin mama Jangan sambalnya war Dikit aja Aku lagi diet Jadi ngebawain tumpeng Hadiannya tumpeng Udah dibilang jangan repot-repot bawa tumpeng Memang suka hanya masak kan Jadi dasyat mama ngasih ini Ngasih tumpeng Kalau aku udah bilang dirumah kan Jangan repot-repot Aku bilang kayak gitu kan Karena kan memang kan timnya beda Kalau yang biasa ngundang mama itu kan timnya Yang tim satu sang tim dua kan Ternyata mama juga aku gak tau Kalau mama ternyata diundang Dan mau di nyiapin tumpeng Dibilang pengen ya pengen kan Tapi ya itu sendiri Karena aku emang udah-udah Udah dari awal udah bilang Pacarannya nanti Nunggu apa ya Istilahnya mengikuti lah Istilahnya kan kan kerja dulu Ya kalau saya sih merudahan Kedepannya dapat jeda yang bagus Semoga depannya aku masih tambah dewasa Diberikan umur panjang Sehat selalu Dan pastinya aku langsung Eh lah langsung Bisa kumpul sama keluarga terus Yang lengkap Kedepannya gitu kan Pokoknya aku gak minta muluk-muluk Cuma mintanya sehat Walafiat panjang umur Kalau kita udah sehat kan Kerjaan lancar kan Kita bisa ngerjain apapun Ketika badan kita sehat Itu aja Dari mama sih cuma Kasih kado-nya doa aja Doanya panjang umur Sukses selalu Cuma gitu aja Semoga lebih baik lagi Banjir kejutan yang diterima Anwar di hari ulang tahun ke-23 pun Sebagai tanda kedekatan dan keakrapan Anwar berbaur Serta berbagi dengan para sahabat dan fans Inilah misalnya yang terjalin antara dirinya dan Felicia Angelista Lantas saking kentalnya persahabatan Feli Bahkan sering mengenakan pakaian milik Anwar Tapi benarkah keakrapan Anwar dan Feli ini Membuat kekasih Feli Emanuel Cesar Hito terbakar cemburu Benarkah pula Feli lebih sering menghabiskan waktu bersama Anwar Ketimbang bermesraan bersama Hito Ih sumpah ini aku lebih sering ketemu sama Anwar Daripada ketemu sama Hito Bentar-bentar lagi sih gue putus sama Hito Eh coy Terus pacarannya sama waktu gitu Sama dia lagi di gosipin Eh Anwar gak ada Gak gak ada Terus ya abis itu Anwar Sanjaya Anwar Sanjaya Iya A-S itu Anwar Sanjaya Iya Ayo lo ngomong Apa? Apa kedekatannya Kedekatannya enak sih sama Feli Apa ya yang pertama kan karena kita tujuannya sama Peres Oh males lah Iya Kita tujuan kita sama Terusnya kedepannya kita juga pengen lebih bagus lagi Kita tuh kalau sudah selesai dasyat Kita gak cuma ketemu di dasyat doang Tapi kita juga suka jalan-jalan Suka pergi makan siang bareng Terus suka kayak curhat-curhatan sharing-sharing Kayak maksudnya Gue mau mau adedeh Curhatin Terus kayak kita suka Nge-evaluasi bareng Kayak eh ini tadi kita kurang ini nih Atau kurangnya gitu-gitu Gak lah gak cemburu lah Kita sering support Ya bro ya Biar kayak Biar kayak Enggak gak cemburu Sama Anwar sama CS ya braw Terus ya Kita sih ya Sering support aja Biar kayak ini Biar kayak Biar kayak Biar kayak apa namanya Pesan-pesan muda jaman sekarang gitu Dari kemeriahan pesta ulang tahun Anwar Serta kentalnya persahabatan dengan Feli Maka inilah ikatan batin Serta emosional yang sulit terpisahkan Antara Raffi Ahmad Dan putra sematawayangnya Rafatar Malik Ahmad Lantas benarkah saking dekatnya Rafatar sampai ingin ikut Raffi Yang berangkat kerja ke Surabaya Apa saja perkembangan Rafatar Yang telah berusia 8 bulan itu Sima kisah cinta dan sayang Yang terjalin diantara orang tua dan anak Hanya di Intense Sesaat lagi Sedekat hubungan Anwar dengan Ibundanya Seperti itu pula kedekatan Raffi Ahmad Dengan puteranya Rafatar Bersama dengan Rafi Rafatar menunjukkan tingkah lucu dan mengemaskan Ia seolah tidak mau lepas Dari Rafi yang akan pergi ke Surabaya Lalu seperti apa Momen kedekatan antara Rafi dan Rafatar Sebelum akhirnya Rafi berangkat ke Surabaya Sampai jumpa di atas Rampur